Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kembali bertemu di kelas farmakoterapi untuk tahun ajaran ganjil 2020-2021 jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini saya mau awali dulu dengan kontrak kuliah jadi insya Allah selama 16 pertemuan 14 kali tetap muka kita akan bertemu full secara virtual jadi satu semester kita belajar dari rumah selama satu semester 14 kali tetap muka saya akan mengambil beberapa poin-poin seperti kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas mandiri serta nilai soft skill mungkin diantara kalian sudah ada yang pernah mengambil kelas saya jadi saya memang setiap 3 minggu akan melakukan evaluasi menggunakan kelas jadi pada pertemuan ke 4 pertemuan ke 11 itu saya akan mengadakan kuis untuk pertemuan ke 7 akan dilakukan ujian tengah semester dan pertemuan ke 15 ada ujian akhir semester nanti saya akan kasih satu kali tugas mandiri dan ada nilai keaktifan atau nilai soft skill yang akan saya nilai dalam bentuk mungkin nanti diskusi tanya jawab proporsi penilaian yang seragamnya di fakultas farmasi kita sudah tahu bersama bahwa untuk nilai kuis itu proporsinya 15% ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 30% dan untuk tugas mandiri 10% serta nilai soft skill itu 15% jadi kalau di total akumulasinya 100% Anda cukup mengumpulkan poin 85 poin saja Anda sudah bisa mendapatkan nilai A jadi gampang ya untuk mendapatkan nilai A cukup ikut kuliah saya setiap pertemuan ikut kuis 2 kali, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan mengumpul tugas insya Allah Anda sudah bisa lulus di mata kuliah farmakoterapi ya untuk kajian yang pertama kita masuk dulu manajemen nyeri jadi nyeri ini apa? jadi nyeri adalah suatu rangsangan yang tidak nyaman ya atau pengalaman emosional yang dihubungkan dengan adanya kerusakan jaringan kerusakan jaringan ini disebabkan karena apa? biasanya karena terjadi ada cedera atau ada luka yang menyebabkan terjadinya rasa sakit insiden itu jadinya nyeri jadi kalau kita lihat 50% 50% merasakan tidak sakit ya dan sebagian penyakit ini ditandai dengan nyeri ataupun rasa tidak nyaman jadi memang sebagian banyak manifestasi klinik dari beberapa berbagai penyakit memang rata-rata ditandai dengan adanya rasa nyeri untuk penyakit kanker sendiri 50% pasiennya ini merasakan rasa nyeri boleh dikatakan setengah dari pasien kanker ini pasti akan merasakan nyeri dan sebagiannya ada yang tidak merasakan nyeri ada pula juga yang merasakan nyeri namun tidak di treatment secara patofisiologi kalau kita lihat nyeri itu ada dua jenis ya ada yang disebut dengan nyeri nociceptif ini datangnya dari saraf ya saraf yang terinduksi sedangkan untuk yang nyeri neuropati ini biasanya disebabkan karena adanya kerusakan ya adanya gangguan pada saraf untuk patofisiologinya mungkin anda bisa lihat sendiri patofisiologi dari nyeri disini kita bisa lihat ada pada nyeri nociceptif ada istilahnya stimulasi transmisi persepsi nyeri modulasi dan adaptive inflammation nah pada pada fase stimulasi biasanya nyeri itu diawali dengan pelepasannya neurotransmitter neurotransmitter ya pada ujung saraf seperti pelepasan berdikinin pelepasan prostaglandin pelepasan histamin pelepasan leukotrien serotonin dan beberapa substansi P dan nyeri itu bertransmisi jadi memang kecepatan konduksinya sangat cepat ya ada yang dengan sentuhan saja misalnya dengan sentuhan kecepatannya 30 sampai 100 meter per sekon dan ada juga untuk tekanan untuk termal tubuh untuk kondisi panas dan dingin dan beberapa substansi kimia nah ini transmisinya 5 sampai 15 menit per sekon 5 sampai 15 meter per sekon maksud saya ya dan rasa nyeri itu kan berbeda-beda tiap orang ya jadi memang setiap orang beda merasakan persepsi nyeri ada orang yang sangat peka terhadap nyeri ada yang tidak terlalu peka jadi memang berbeda-beda persepsi nyeri tiap orang dan selanjutnya tahap modulasi ya dimana ada namanya sistem endogen opiate sistem nah dimana pelepasan senyawa encephalin dinoprin dan endorfin ini itu dia bisa memblok atau menghambat atau menyadakan rasa nyeri dan biasanya nyeri ini ditandai dengan terjadinya bengkak atau radang ya jadi kalau kita lihat salah satu tanda terjadinya nyeri ditandai dengan adanya inflamasi atau bengkak selanjutnya untuk nyeri neuropati nyeri neuropati ini adalah disebabkan karena adanya kerusakan pada saraf atau bisa kita sebut sebagai terjadi malfungsi kehilangan fungsi dari saraf nah untuk mengobati nyeri kita biasanya melakukan assessment dengan melihat berapa nilai ambang batas nyeri pasien kita biasanya dengan menggunakan FAS atau Visual Analog Scale Visual Analog Scale ini adalah tools yang digunakan untuk melihat skala nyeri seseorang jadi kalau dikatakan untuk angka 0 sampai dengan 10 kalau 0 itu rasanya tidak sakit 1 sampai 3 itu rasanya nyeri tapi masih bisa tertahan atau biasa-biasa saja 3, 4, 5 itu sudah mulai nyeri sedang jadi sudah mulai ada perasaan yang tidak nyaman dan ada nyeri berat pada skor 5, 6, 7 sampai dengan skor 10 skor 10 ini kapan jadi ternyata menurut penelitian rasa sakit yang paling berat itu pada saat kondisi ibu melahirkan itu adalah kondisi nyeri yang paling hebat dengan skor 10 sudah tidak ada lagi di atasnya rasa sakit nah sehingga untuk menghilangkan rasa sakit biasa kita menggunakan beberapa senyawa-senyawa analgetik anda bisa lihat sendiri ini saya ambil dari buku di piro nah jika kita mengacu pada NCBI ada ini di diacu juga oleh WHO bahwa penggunaan obat-obat NSID untuk mengontrol atau meredakan nyeri ada 4 step nya ya step 1 step 2 step 3 dan step 4 nah ini biasanya tergantung semakin tinggi step nya berarti semakin hebat nyeri nya jadi kalau kita lihat step 1 yang masih biasa ya masih menggunakan obat-obat analgesik NSID step 2 menggunakan senyawa-senyawa opioid step 3 menggunakan senyawa-senyawa metadon yang sudah diberikan secara transdermal ataupun sudah diberikan secara intravena yang step 4 biasanya ini untuk memblok sarof epidural untuk lebih jelasnya bisa Anda langsung lihat di NCBI saya hanya memberikan review saja untuk hari ini informasi lebih lanjutnya bisa langsung Anda buka di artikel yang saya tampilkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi kita lanjut untuk materi selanjutnya materi remotoid artritis jadi remotoid artritis ini adalah suatu penyakit sistemik yang ditandai dengan adanya inflamasi pada sendi yang simetris ini mungkin disebabkan karena ada kerusakan organ di sistemnya jadi kalau kita lihat rematik ini ditandai dengan adanya nodul-nodul rematik ada inflamasi ada mungkin disebabkan karena penyakit kardiopulmonal atau mungkin disebabkan karena linfadenopati spenomegali yang biasanya mungkin menyebabkan terjadinya remotoid artritis nah kalau kita lihat dari epidemiologinya jadi dari 100 orang di sekitar kita ada 1 atau 2 yang tidak akan terkena ini dan resiko yang paling besar adalah resiko laki-laki di atas umur 70 tahun selain itu juga ternyata perempuan perempuan juga beresiko cukup besar dibanding dengan laki-laki jadi 3 banding 1 jadi kembar sekalipun yang berasal dari zigot yang sama pun kemungkinan terkena rematik 6 kali lebih besar jika dari orang tua yang mengalami rematik nah kalau kita lihat tadi pengertiannya hal ini disebabkan karena adanya terjadi respon inflamasi jadi diawali dengan fase pertama dimana kita tahu antigen ini dia memfagocytosis pada limfosit pada limfosit T jadi dapat kita lihat nanti si antigen ini akan berikatan dengan sel T dimana sel T ini nanti dia akan menghasilkan yang namanya makrovag dimana nanti makrovag selain makrovag juga ada sel plasma dimana nanti sel plasma ini nanti akan menyebabkan terjadinya inflamasi pada cairan sinovial pada tulang dan kartilago This is a smooth and strong material that lines the connecting surfaces of the bones. This tissue cushions the joints and prevents friction when the bones rub against each other. Synovial membranes line the joints and secrete fluid. This fluid provides lubrication, reduces bone erosion, and aids in joint mobility. Rheumatoid arthritis, or RA, is an autoimmune disorder in which the body's own immune cells attack this fluid-secreting membrane that lines the joint. This can cause joint swelling, stiffness, and pain. Inflammation can also occur in tissues around the joints, such as the ligaments, tendons, and muscles. Chronic rheumatoid arthritis can exist over a long period of time, and it is one example of the many chronic rheumatoid arthritis. Treatment for RA can include medications such as non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroid, and disease-modifying anti-rheumatic drugs. Tanda dan gejala Tanda dan gejala Biasanya ditandai dengan terjadinya nyeri sendi selama kurang lebih 6 minggu ya. Biasanya ditandai dengan ada munculnya rasa lelah, lemas, dan ada juga demam, dan hilangnya nafsu makan. Biasanya terjadi nyeri otot dan sakit pada otot pada sore hari ya. Nah, jika terjadi dalam jangka waktu yang lama maka biasanya akan terjadi deformitas sendi. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya deformitas sendi. Ya, tanda-tandanya biasanya karena terjadi inflamasi otomatis bagian yang terjadi inflamasi akan terasa jauh lebih hangat ya, dan sakit jika disentuh. Karena biasanya terjadi pada sendi, jadi kemungkinan terjadi pada jari-jari tangan atau jari-jari kaki ya, yang paling banyak terjadi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, jika dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ditreatment, maka akan menyebabkan yang namanya deformitas sendi. Ya, deformitas sendi menyebabkan bentuk ya, bentuk dari sendi kita sedikit terjadi perubahan ya, tidak sama seperti normalnya. Untuk mengetahui seseorang mengalami rematik, kita bisa deteksi dengan menggunakan rematoid faktor ya, atau faktor rematik. Biasanya hasilnya menunjukkan, kalau dia negatif berarti aman ya, berarti tidak rematik, tapi jika positif, berarti ada kemungkinan orang itu mengalami rematik. Ada juga menggunakan antibody anti-CCP ya, dia lebih spesifik lagi sebagai tes laboratorium untuk menegakkan diagnosa rematik. Ya, jadi tujuan dari pengobatan ini adalah, yang paling utama, yang paling primer adalah untuk meningkatkan dan menjaga status fungsional pasiennya. Sehingga kualitas hidupnya menjadi stabil ya, minimal dia stabil, tapi lebih bagus lagi kalau lebih meningkat lagi. Karena kita tahu, biasanya ini terjadi pada pasien usia lanjut, adanya rematik ini mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Jadi yang biasanya aktif bergerak, akibat dari rematik ini, jadi kadang gerakan menjadi lebih lambat. Atau karena sering sakit di sendi-sendi tangan mungkin, atau sendi-sendi kaki, jadi agak sulit berjalan, atau agak sulit untuk memegang barang, seperti itu. Karena terasa ngilu ya, jika memegang atau bekerja lebih berat dibanding biasanya. Secara non-farmakologi, biasanya yang paling sering disarankan adalah beristirahat, atau melakukan aktivitas fisik, atau biasanya menggunakan bantuan, alat bantu. Misalnya yang agak sulit berjalan menggunakan tongkat, ya, yang susah menggerakkan badannya, atau agak sedikit lambat bergerak, mungkin bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari, seperti biasa. Mengurangi berat badan, juga salah satu upaya untuk mencegah dari remotid atritis. Obat-obat yang digunakan, karena ditandai dengan adanya rasa nyeri yang hebat, sehingga kembali lagi obat-obatnya adalah obat-obat NSID. Biasanya didominasi atau dikombinasi dengan menggunakan obat-obat demar, seperti metrotrexat, leflunomid, hidrokloroquine, sulfasalazine, dan ada beberapa juga antibody monoklonal yang digunakan. Tetapi untuk di Indonesia, masih tetap, pilihan pertamanya sih, menggunakan NSID. Hanya saja kita tahu bersama bahwa penggunaan NSID ini, kortikosteroid, ini banyak sekali efek sampingnya ya, tapi sampai sekarang masih menjadi pilihan utama untuk mengobati remotid atritis, sehingga penggunaan NSID ini, dan kortikosteroid harus selalu dimonitoring. Kita tahu bahwa penggunaan NSID ini dapat menyebabkan terjadinya ulcer pada gastrointestinal ya, sedangkan kortikosteroid, ya ini obat dewa, menyerang kemana-mana, sehingga memang harus kita monitoring penggunaannya. Bisa kita lihat di sini, dosis dari NSID, ada dosis untuk dewasa, ada dosis untuk anak-anak ya, bisa dilihat dosisnya. Saya ambil ini dari buku di Piro, ya. Nah, algoritmanya, ya, algoritmanya untuk remotid atritis, pilihannya adalah menggunakan metrotrexat atau obat-obat gemar, ditambah dengan NSID, ataupun ditambah dengan prednisone dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi, kalau kita lihat, kombinasinya memang seperti ini, ya, obat-obat NSID dikombinasi dengan obat-obat kortikosteroid dan obat-obat golongan demar. Bahkan jika mengalami pur respon, respon yang tidak terlalu bagus, biasanya kita coba dengan menggunakan 3 kombinasi ini, ya, 3 kombinasi dari obat-obat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk saat ini, silakan Anda bisa baca langsung di buku di Piro, ya, di Partovish Parmokoterapi Approach, itu jauh lebih lengkap di sana. Saya hanya memberikan gambaran umumnya saja, ya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.